Intro Anggur di rombolong bukala-kala Cakti eslendro pada tesokno Mugidatil saronno Mandunga lahir Terus ikmatin Terus matu Jangan mau muntur Tetap lantai Pemirsa Anda masih bersama kami Mengikuti diskusi tentang persiapan Pilpres 2014 Bersama teman-teman Anggota KPU Kota Surakarta Dan Panwaslu Kota Surakarta Apabila pemirsa ingin memberikan Informasi, berinteraksi, bertanya Atau memberikan sumbang saran Dan sebagainya terkait dengan tema ini Silahkan menghubungi kami di 021-857-555 Baik, tadi ada beberapa Masukan dari Informasi dan pertanyaan dari Pemirsa Tapi saya mas Mas Surya Ini terkait Tadi kan Salah satu hal Tadi di awal Pak Agus ngendiko Bahwa sedang dilakukan Pak Pintek ya Jadi penyiapan SDM dan sebagainya Lalu di pingin kan pun di Pintek Mas Apalagi yang baru itu Yang dilakukan Atau ada Berbeda Berbeda dari Kalau caranya sama Cara sama Untuk jenis-jenis formulir Hanya ada tambahan Satu jenis formulir C7 namanya Itu formulir untuk Daftar hadir Kemudian untuk Terkait dengan teknis Nanti jumlah kotaknya Berapa Seperti itu Itu yang Yang membuat Sedikit berbeda Terus jumlah Kalau yang Pilih kemarin kan Untuk formulir kan Banyak sekali Pak Untuk Pemilihan DPR itu Harus 17 rangkap Kali 3 DPR Provinsi dan kota DPR 15 rangkap Dan untuk yang ini 7 rangkap Memang lebih sedikit Tapi bukan berarti Terus Lebih gampang atau apa Tapi tetap itu Sesuatu yang Tetap sesuatu yang serius Dan harus dicermati Secara Secara Teliti Secara penulisan Harus benar Dan sebagainya Seperti itu Pak Kalau dari sisi SDM Apakah masih sama Dengan teman-teman Yang kemarin terlibat Pada waktu Pilek Atau ada perubahan Kalau Dari Pelaksanaan Jadi dari Badan Penyelenggara Untuk yang PPK Masih sama Untuk PPS Juga masih sama Yang sedikit berbeda Mungkin untuk yang KPPS Terkait dengan Adanya Regrouping Kalau yang Pilek kemarin Untuk TPS Di Solo ini kan 1371 Untuk yang Pilpres kali ini Jumlah TPS 1270 Ada yang digabungi TPS Oh Ya Nah ini Menyangkut SDM Mula Matur Pak Mantan Kita awal tahun itu Bungk-bungk kekurangan uang Untuk ngawasi Pokoknya relawan Relawan randi otoritas Masih punya persoalan Yang sama Dalam hal pengawasan Saya kira kan Kita ambil Sisi idealnya Jadi memang SDM Panwaslu itu Kalau kita menghitung Rasional atau idealnya Itu kita mengharapkan Dan kita sudah ajukan Ke Bawaslu RI Kita melalui Rakornas kemarin Kita sampaikan Bahwa Idealnya Setiap TPS itu Satu PPL Atau pengawas Lap-Lapangan Tetapi saat ini kan Masih Rasionya kan Bisa dikatakan Satu banding Dua puluh TPS Yokelengar mas Jadi kayak dikat Di Piro itu kan Ada 147 TPS PPL-nya 5 Barmucoran Melayu Ini malah Rakecong Bukan untuk Pemilu yang akan datang Akan datang Ini mungkin Pemilu Kada bisa juga Jadi Aturan baru itu Satu TPS Satu PPL Dua TPS Dua PPL Sampai dengan Lima TPS itu Lima PPL Tetapi Lima TPS atau lebih Lima PPL Sama saja sebenarnya Kan gitu Jadi Padahal setiap Setiap puluhan Setiap puluhan itu Rata-rata kan Kurang lebihnya kan Lima lebih Lima TPS lebih Berarti kan hanya lima Ketika ada 147 TPS Ya lima Sama saja kan Jadi itu Tetapi Bagi yang TPSnya kecil Satu puluhan Satu TPS kan jarang Jadi memang Keterbatas ini Bukan menjadi Apa Kendala Kendala utama Tetapi kami Selaku Panwaslu Tetap Melakukan konsolidasi Yang efektif Kepada kawan-kawan Untuk melakukan Pengawasan secara optimal Dengan Keterbatasan Keterbatasan SDI Yang saya minta Mungkin ada yang Mungkin Pak Mirsa Juga punya pemikiran Bidanya PPL Kan ada banyak relawan Ya Bidanya dimana PPL dengan relawan Ini memang Nah ini relawan Nanti Pak Buti Kebetulan tadi Pagi ini di provinsi Sedang ngurusi Kerelawan Tapi satu hal Bahwa memang Relawan dengan Panwaslu atau PPL Ini berbeda sekali Karena memang Punya kewenangan Dan tidak punya kewenangan Punya tugas utama Yang diatur undang-undang Dan tidak punya tugas Yang diatur undang-undang Intinya kan begitu Nah jadi Relawan Relane Yang nawan Ampun ngotor Eh pengi bayar Nah ini Lebih khusus Mas 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 Pengawas Pengawas menuju Lapangan Lapangan Nah Kalau relawan itu kan Tadi kita sempat ada Rakor di Semarang Tentang relawan itu Memang pelibatan mereka itu Sebenarnya hanya sebagai Starting point Untuk kemudian Wilayah pengawasan itu Tidak hanya Kemudian diampu oleh Panwas Tapi kemudian Relawan Relan Tidak mendapatkan Imbalan itu Untuk kemudian Mereka bisa Menularkan Virus-virus Apa Kerelawanannya Untuk kemudian Bareng-bareng Mengawasi Tahapan Pemilu Nah Biasanya memang Relawan itu Idealnya Dipasang pada Pra Sebelum hari Pas hari Kemudian pasca Hari Tapi Tahapannya Selalu Kemudian terlambat Relawan itu Dipasang pada Biasanya pas Hari Hari Untuk mengawasi Pas penghitungan Suara Sama penghitungan Padahal mungkin Sebelumnya Itu sudah Peran mereka Sebenarnya Sudah sangat Diperlukan Pada Mutarle Itu Kampanye Kemudian Sampai Penghitung Kalau Relawan itu Tidak punya Autoritas Seperti PPL Berarti Mereka Kalau Menemukan Sesuatu Hanya Melaporkan Kemudian Relawan Sifatnya Kemudian Membantu Membantu Bisa Kemudian Melaporkan Temuannya Ke PPL Ke WACA Maupun Ke PAN Mas Baik Terima kasih Terakhir Terima kasih Terima Terima kasih telah menonton!